hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berada di pengrajin cempurit Oke kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita sang pengrajin cempurit nama saya eh Kiku Heri dari Desa Gelok Mulia Kejamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ya seperti yang Anda katakan saya pengrajin Gapit Gapit wayang ya wayang kulit jadi Gapit itu semacam gagangnya wayang guys gagangnya wayang tuh yang dipegangnya kalau dari kita Gapit kalau dari ada lagi lah katanya cempurit sudah lama berkiprah di dunia ini enggak bikin cempurit sudah hampir dari tahun 2007 sampai sekarang berarti sudah cukup cukup lama cukup lama ya di sini bikin cempuritnya dari bahan apa saja berbagai macam-macam bahan bahan kayu dari tanduk antara-antara lain tanduk kerbau juga bisa tanduk kambing kalau untuk jenis kayunya dari maaf apa saja kayunya antara lain kayu jati ada kayu ini jati kayu seca terus kayu kayu sana kali sudah antara tiga itu tiga macam kayu itu di cerbon sendiri khususnya cerbon ini ya ke cempurit itu ada perbedaan enggak dengan gaya-gaya yang lain gaya cerbon itu beda bedanya dari bentuk lain gaya cerbon itu seperti ini ini gaya cerbon bawangan ini namanya bawangannya ada dua terus tengahnya ada lima dari ciri khas cerbonan ini namanya ada lima geretan berarti lima geretan ya kalau dari potongan Solo seperti ini seperti ini bawangannya terus ada lengkungannya terus tengahnya ada tiga geretan beda itu mempunyai makna tersendiri berarti diantara cembulit tersebut tersendiri ya ini perlambangnya kata orang tua jaman dulu ini perlambang rukun Islam yang lima terus berlambang sholat lima waktu ya seperti itu kata orang tua sudah dikirim ke ke mana saja pesanan cembulit tersebut ya sudah gaul wilayah tiga sih masih belum belum keluar kota untuk harga satu kedua nya berapa itu kalau Satria berpisah antara buat Satria itu 200-an lah satu sama tudingnya kalau untuk Denawa yang besar untuk Denawa 300 berarti itu tergantung subjeknya ya ya tergantung subjeknya ya buat 45 350 itu berarti full semua itu dari semua semua dari tanduk Oke ini tadi pule kalau boleh itu ininya putih ya Oke proses pembikinan cembulit tersendiri itu memakan waktu berapa hari bersetip ber kita sekitar sekitar satu hari lah itu dapat satu itu Oh satu cembulit dari satu hari berarti dari belah tanduk sampai udah jadi kayak gini Oh udah udah jadi ya dapat satu Oke mungkin dari kami tim kru wasgaleri hanya ingin mengonformasikan bahwa di Cirebon itu dan di Majalengka sekarang sangatlah minim pengrajin dan cembulit jadi untuk kita para pemuda jangan-jangan hanya menyukai tentang wayangnya dan kita harus tetap menjaga warisan kita yang dari nenek moyang kita terbiar melestarikan Iya biar budaya kita tetap jaya Oke terima kasih banyak banyak atas bincangannya dan atas waktunya juga dan terima kasih